Tanaman sirih gading disebut juga pohon rejeki atau money plant. Dia juga memiliki beberapa nama lain, diantaranya Deviles Ivy, Hunter's Rob, Solomon Islands Ivy, Tarofine, Ivy Arum, dan Golden Potos. Sirih gading bisa menjadi tanaman indoor yang menarik, karena tahan hingga 2 minggu berada di dalam ruangan yang sama sekali tidak ada cahaya matahari yang masuk. Dan dia pun bisa tumbuh dengan media air putih biasa. Bisa menjadi penghias dekorasi ruangan yang indah. Akarnya juga bisa menempel pada dinding. Sirih gading memiliki nama ilmiah atau botanical name Epipremnum aureum. Sirih gading adalah tanaman yang bandel dan gampang tumbuh, baik di media tanah maupun air. Saking bandelnya malah digeretakan saja di tanah, dia bisa tumbuh dengan baik lho. Oleh karena itu, si bandel ini sering dijadikan tanaman indoor. Tak ayah lagi, dia juga memiliki banyak manfaatnya. Kalau ditanam di tanah, batang tanaman ini biasanya lebih besar dan juga jumlah daunnya lebih banyak. Sementara kalau ditaruh di vas bunga, tanaman ini mempercantik interior rumah sekaligus menjadikannya lebih asri. Tetapi daunnya agak lebih kecil-kecil daripada yang ditanam di tanah. Sirih gading memiliki sejumlah nama yang berbeda pula selain yang tadi disebutkan di awal. Seperti lolomunding di kalangan masyarakat Sunda. Dan nama lainnya lagi adalah jalumampang atau sulang bagi orang Jawa dan samblung bagi orang Bali. Banyak ya nama lainnya. Bentuk daun dari tanaman sirih gading ini memang seperti sirih pada umumnya, yaitu berbentuk jantung hati. Namun memang ada perbedaannya yaitu warna daun yang seperti kombinasi warna kuning dan hijau. Saat menempatkan tanaman dalam ruangan atau tanaman indoor memang banyak manfaatnya. Tanaman indoor bisa membuat suasana dalam hunian menjadi lebih segar, lebih baru dan lebih indah. Kehadiran tanaman di dalam ruangan tentunya menambah kesan asri dibandingkan jika tidak ada tanaman sama sekali. Tidak heran kalau banyak orang yang kemudian menaruh tanaman di dalam rumah atau apartemennya. Jika sirih gading berada di dalam ruangan rumah kita, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan setiap hari. Bukan hanya menjadi penghias semata, namun beragam manfaat penting lainnya juga akan kita dapatkan. Beberapa manfaat tanaman sirih gading sebagai tanaman indoor adalah Pertama, dia bisa menyerap racun yang berbahaya. Sirih gading dapat membasmi racun di dalam ruangan. Nah, sirih gading ini dapat mengisap racun-racun yang berbahaya tersebut dengan menangkap berbagai partikel polutan di dalam ruangan kita. Keren kan? Yang kedua, memberi stok oksigen di dalam ruangan. Dengan menaruh sirih gading di dalam ruangan, tentunya ruangan akan selalu segar, karena tanaman ini banyak mengeluarkan oksigen yang bermanfaat untuk tubuh kita. Stok oksigen dalam ruangan juga akan selalu terjaga dengan baik dan udara di dalamnya pun akan segar setiap saat. Keunggulan sirih gading yang selalu mengeluarkan oksigen tentunya akan menjaga sirkulasi udara di ruangan menjadi lebih baik. Sumpah, penat, bahkan bau debu akan sirna jika tanaman ini berada di dalamnya. Taruhlah tanaman ini di pojokan ruang tipi, ruang tamu, kamar tidur, bahkan kamar mandi dan dapur sekalipun. Terasa udara akan selalu segar, serta sirkulasinya juga terbantu dengan baik. Dengan adanya tanaman di dalam ruangan, kita pun bisa menikmati pemandangan yang lebih menyenangkan. Selain mendapat kesegaran, kita pun bisa merasakan bahagia setiap melihat tanaman hias kita yang segar dan cantik. Tentunya, ini sangat baik untuk menjaga kondisi psikologis kita dan meningkatkan mood menjadi lebih baik setiap hari. Nah, teman-teman, demikianlah sharing dari saya tentang tanaman sirih gading. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton juga video-video lainnya dari channel Youtube Tristan & Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel Youtube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.